Selamat menikmati Kebakaran terjadi saat jam sekolah telah usai Petugas pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi juga dengan cepat berhasil memadamkan api Meskipun tidak ada korban jiwa Namun seluruh isi gudang termasuk mobilar dan peralatan sekolah hangus di lalap api Musbahuddin menjelaskan bahwa gedung yang terbakar tersebut khusus digunakan untuk gudang penyimpanan mobilar, ruangan olahraga senam, dan ruang pramuka Musbahuddin mengatakan pihaknya masih menunggu hasil tim kerugian aset daerah terkait musibah ini Lebih lanjut, misbah menghimbau agar sekolah selalu waspada dan berhati-hati untuk mencegah terjadinya musibah serupa Jurnalis Koran Seruya mengabarkan dari Kabupaten Lubu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan